Alladhi jama'ana alal huda wa tuqam Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita Di atas petunjuk dan hidayahnya Sebuah perkumpulan yang agung dan mulia Tadkala seorang berkumpul bukan dikarenakan harta Tadkala orang berkumpul bukan dikarenakan manfaat duniawi yang hendak didapat Tapi bisa berkumpul bersama dikarenakan Allah Jalla Jalaluh Kita ingat firman Allah Al-akhillah yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduh Mereka yang di dunia saling mencintai Mereka yang di dunia berkumpul bersama Kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan Kita sekarang yang duduk bersama, kumpul bersama Kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan Illa al-muttaqin Kecuali orang-orang yang berkumpul dikarenakan ketakwaan kepada Allah SWT Semoga kita termasuk yang bersama dikarenakan Allah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu Dan salammu Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi Untuk hamba Allah yang diutus Sebagai rahmatan lil'alamin Dan untuk keluarga beliau Serta para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau Amma ba'ad Jama'an rahimahkumullah Kita tidak boleh bosan menuntut ilmu Tidak boleh jenuh Mencari Ma'rifat Pengetahuan yang berkaitan dengan agama kita Sebagaimana Tidak ada yang bosan makan Ada enggak ibu-ibu atau bapak yang bosan makan Kayaknya anak pekan ini enggak mau makan lah males Allah Kayaknya enggak ada Tapi kalau belajar ilmu kita sering bosan Aduh capek males lah Jama'an rahimahkumullah Semoga ayat ini Memotivasi kita untuk terus belajar Allah mengatakan di surah Al-Mujadilah ayat 11 Yarfailahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat Derajat orang-orang yang beriman di antara kalian Dan yang dikasih ilmu Beberapa derajat di atas orang-orang yang beriman Jadi semua orang beriman Diangkat derajatnya Dan orang yang berilmu Derajatnya dinaikkan lebih tinggi Daripada orang-orang yang beriman Tapi enggak mau belajar Tapi tidak mau menuntut ilmu Sehingga Rasulullah s.a.w.a. Menggambarkan bagaimana Derajatnya Orang yang berilmu dibandingkan Orang beriman yang ahli ibadah Kata beliau s.a.w. Fadlul alimi ala al-abid Ka fadlil qamari laylat al-badri ala sa'il kawakir Kemuliaannya orang yang berilmu Dibandingkan dengan orang Yang ahli ibadah Itu seperti Kemuliaan bulan purnama Dibandingkan dengan Bintang-bintang yang ada pada malam itu Kalau purnama tiba Hilang semua bintang-bintang jamaah Begitu pula Orang yang dikasih ilmu Sama Allah diangkat Derajatnya Bayangkan bagaimana Ikan-ikan di lautan Semut di lobangnya Itu beristighfar Untuk para penuntut ilmu Dan orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut Tidak ada hadis yang menjelaskan mereka beristihbar buat orang-orang yang ahli ibadah saja Kenapa? Karena manfaat ilmu ini bukan untuk diri sendiri Kalau orang sholat, ya sholat untuk dia Orang itu berpuasa sunnah, ya puasa sunnah untuk dia Tapi ketika orang itu berilmu, maka ilmu ini bisa dibagi sama orang lain Maka semoga tidak bosan-nusannya kita belajar Jamal Rahimukumullah Tadi sudah disampaikan tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Anak tadi di atas nunggu dipanggil ke bawah ini ngelihat rame banget di bawah itu Seakan-akan Suara burung yang indah sekali Ternyata itu karunia yang Allah berikan kepada kita Allah memberikan karunia kepada kita yaitu lisan Dengan lisan ini, seorang hamba bisa sampai ke derajat yang paling tinggi Bahkan Allah mengatakan Kata Allah, siapakah orang yang ucapannya lebih baik Daripada orang yang mengajak kepada Allah Dengan lisannya dia mengajak kepada Allah Dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia Lalu dia gunakan lisannya untuk mengajak orang kepada Allah Tidak ada Yang lebih baik daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah Dan dia beramal soleh Dan mengatakan aku termasuk orang lain Kita tahu sebuah amalan yang agung sekali Jadi kalau ada perempuan-perempuan yang mungkin merasa Iri Dengan lelaki dalam amat ibadah Lelaki berangkat ke masjid Sangat pahala Solat di masjid 27 Kita di rumah sendirian Memang lebih baik sih Tapi kan gak berjamaah Macem-macem Ucapan perempuan yang Kayaknya kurang puas dengan amalan dia Ada sebuah amalan Yang insya Allah semua Putri-putri Adam bisa mengamalkan Abu Dardah Radiallahu ta'ala anhu Meriwayatkan sebuah hadith Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Ala unabbi'ukum bikhairi a'malikum Wa azkaha inda malikikum Kalian mau gak? Kata Nabi alaih s.a.w. Aku kasih tahu Dengan amalan terbaik kalian Nih amalan itu banyak Kita kalau masuk ke sebuah Restoran Menunya itu banyak Tapi biasanya disebutkan Ini menu yang paling Spesial di tempat ini Ini Sehingga kita tertarik Anak-anak mau makan yang ini Rasulullah s.a.w. menyebutkan Kalian mau gak aku kasih tahu Amalan terbaik kalian Wa azkaha inda malikikum Dan tersuci Termulia Di sisi Pemilik kalian Di sisi Allah Dan amalan ini Lebih mengangkat Derajat-derajat kalian Wallahi jamaah kita bekerja Banyak orang bekerja Dia Apa istilahnya Mengejar karir Ada yang mengejar pangkat Ada yang mengejar jabatan Terus Dan dia rasakan Mulai awal masuk Kalau dia seorang Polisi Mamanya Dia akan naik Satu persatu Sampai Kemudian jadi melati Melati dua Melati tiga Kemudian nanti jadi Bintang satu Bintang dua Bintang tiga Terus dikejar Tama dia Ini amalan Kata Rasulullah s.a.w. Akan mengangkat Pangkat-pangkat kalian Wa khairillakum Min infaqin zahabi wal wariq Dan amalan ini Bukan hanya Amalan orang kaya Karena ada amalan Yang bisa mengamalkan Cuma orang yang berduit Seperti apa Haji Nggak berduit Nggak bisa berangkat haji Umrah Nggak bisa Nggak punya duit Berangkat umrah Kecuali berangkatkan orang Ini amalan Lebih baik Kata Nabi s.a.w. Daripada kalian Menginfakkan Emas dan pera Wa khairillakum Min antel Dan amalan ini Bukan hanya untuk Menebas Leher-leher mereka Dan mereka Menebas leher kalian Apa amalan itu Zikrullah Mengingat Allah Subhanallah Ucapan Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Allahu Akbar Itu lebih baik Dari semua tadi Yang disebut Dengan apa Kita mengingat Allah Dengan lisan Allah mengingatkan Akan nikmat lisan Ini jamaah Di Surah Al-Balat Apa kata Allah Alamna ja'allahu Aynain Walisanan Wasyafatain Itu kata Allah Bukankah kami Kata Allah Kami Telah menjadikan Buat manusia itu Dua mata Walisanan Dan lisan Serta kedua bibir Bisa gak Orang bicara Tanpa bibir Ibu-ibu Bisa gak Orang bicara Tanpa bibir Hah Pernah melihat Orang yang Sumbi Bisa gak Dia bicara Dia bisa Meluarkan suara Tapi tidak Bisa difaham Sehingga Diadakan Operasi Buat Anak-anak Yang Sumbi Dan Allah Jadikan kita Tidak Sumbi Allah Mengingatkan Nikmat itu Agar kita Mensyukuri Nikmat lisan Dan dua Bibir Namun Ternyata Lisan Ini Paling Banyak Memasukkan Manusia Mengumpulkan Semua Tadi yang Aku Ajarkan Kepada Artinya Dikasih Amalan Mu'ad Sama Nabi Sallallahu Sallam Suruh Bangun Malam Solat Malam Kemudian Disuruh Sodakoh Mu'ad Sama Nabi Sallallahu Sallam Disuruh Kuasa Sunnah Kemudian Diceritakan Tentang Kemuliaan Kemuliaan Agama Islam Ini Lalu Terakhir Setelah Penjelasan Yang panjang Dari Rasulullah Sallam Nabi Mengatakan Kepada Mu'ad Maukah Aku Kasih Tahu Amalan Yang Mengumpulkan Semua Tadi yang Aku Jelaskan Kata Mu'ad Bada Ya Rasulullah Apa yang Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Subhanallah Nabi Itu Guru Yang Paling Mulia Guru Yang Paling Baik Nabi Itu Mau Ngomong Sama Mu'ad Beliau Ambil Lidahnya Beliau Ambil Lalu Beliau Mengatakan Kuffa Alaikah Ini Kau Jaga Ini Kau Jaga Lalu Mu'ad Bingung Kok Hanya Hanya Lisan Gitu Dia Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Sallallahu Apakah Kita Akan Mendapatkan Hukuman Mendapatkan Sanksi Dari Ucapan Ucapan Kita Lalu Nabi Mengatakan Kepada Mu'ad Sakilatka Ummu Kayah Mu'ad Mu'ad Kau Tau Wahal Yakub Bunnas Fin Nari Ala Wujuhihim Au Ala Manakhirihim Illa Hasaidu Al Sinatihim Kau Tau Orang Orang Yang Tersungkur Kedalam Api Neraka Di Wajah Mereka Di Leher Mereka Tidak Lain Semua Itu Hanya Karena Hasil Jerih Payah Lisang Mereka Subhanallah Tidak Ada Yang Lebih Baik Dari Lisang Dan Hati Kalau Dia Baik Tapi Tidak Ada Yang Lebih Buruk Dari Lisang Dan Hati Kalau Dia Burung Subhanallah Lisang Lisang Itu Adalah Gayung Untuk Sumur Hati Kita Tau Sumur Itu Adalah Timbanya Lisang Itu Akan Mengeluarkan Apa Yang Di Dalam Hati Kita Itu Susah Akan Mengetahui Kepribadian Seseorang Sampai Dia Berbicara Kalau Dia Bicara Kelihatan Sekarang Alhamdulillah Banyak Sarana Orang Berbicara Tanpa Lisang Tapi Dengan Tulisan Lisang Tulisan 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 Itu Dari Asal Kata Lisang Ditambai Tu Betul Jadi Tulisan Daib Daib Dan Lisan Ini Bahasa Arab Lisan Ini Bahasa Arab Berkaitan Dengan Tulisan Subhanallah Sekarang Kita Kalau Mau Tahu Orang Itu Tinggal Buka Facebook Dia Maka Maka Ada Seorang Alim Ulama Menjelaskan Kalau Anaknya Dilamar Oleh Seorang Mau Tahu Orang Itu Gimana Masuk Ke Fesnet Dia Lihat Apa Yang dia Tulis Disana Lihat Komentar Komentar Dia Kita Kena Oh Fulan Kayak Gini Dari Mana Itu Tulisan Dia Terekam Berapa Bulan Dia Ngomong Mungkin Kalau Sekali Dia Berbicara Kita Belum Bisa Melihat Orang Ini Kayak Apa Bisa Jadi Dia Pura Pura Baik Jamal Rahimakum Allah Allah Jalla Jalaluh Memerintahkan Kepada Kita Untuk Menggunakan Nikmat Ini Di Tempat Pernah Dengar Ucapan Orang Orang Bijak Kadang Kalah Ada Nasehat Hikmah Kayak Gitu Yang Allah Ingin Dari Kita Bagaimana Yang Keluar Dari Lisan Kita Itu Kata Kata Pilihan Yang Memang Kita Udah Mikir Sebelum Mengucapkannya Bermanfaat Apa Enggak Allah Berfirman Di Surah Al-Baqarah Ketika Berbincang Tentang Banu Israel Allah Mengatakan Wa Kulu Linnasi Husna Al-Baqarah Ayat 83 Allah Mengatakan Wa Kulu Linnasi Husna Dan Katakan Untuk Manusia Ucapan Yang Baik Ini Perintah Allah Kemudian Di Surah Al-Isra Ayat 53 Surah Al-Baqarah Surah Mekah Kejadian Isra Mekrah Kapan Mekah Pemedina Di Mekah Di Surah Al-Isra Ayat 53 Allah Allah Mengatakan Wa Kuli Ibad Ya Kulu Lati Ahsan Allah Mengatakan Katakan Kepada Hamba Hambaku Agar Mereka Mengatakan Ucapan Yang Baik Ini Nabi Diperintahkan Oleh Allah Jalla Jalalu Agar Mengatakan Kepada Hamba Hamba Allah Kalau Mau Berbicara Milih Tapi Biasanya Jamaah Ungkapan Kita Itu Ikut Lingkungan Orang Yang Hidup Di Pasar Itu Dia Biasa Merekam Ucapan Ucapan Kotor Seorang Anak Yang Biasa Melihat Orang Tuh Nye Ribut Dan Mengucapkan Ucapan Ucapan Buruk Anak Itu Akan Hafal Dan Itu Pun Akan Dia Sampaikan Maka Allah Katakan Wakull Ibad Katakan Kepada Hamba Hambaku Yang Merasa Hamba Allah Dengerin Apa Kata Allah Agar Mereka Mengatakan Yang Paling Baik Yang Terbaik Bukan Yang Baik Tapi Yang Terbaik Artinya Kalau ada Dua Ucapan Satu Baik Satu Lebih Baik Mana yang Dipilih Yang Lebih Baik Subhanallah Anda Anda Ditegur Anda Masih Ingat Sampai Sekarang Ditegur Sama Teman Kalau Cerama Jangan Pakai Kau Soalnya Kau Itu Kasar Antum Dia Kalau Laki Kalau Perempuan Pakai Anti Mudah Mudah Anda Bisa Menghilangkan Kau Itu Sebenarnya Baik Tapi Ada Yang Lebih Baik Kau Sama Engkau Lebih Baik Mana Engkau Di Jawa Ada Sampean Ada Jenengan Lebih Baik Mana Jenengan Kita Disuruh Milih Yang Terbaik Itu Allah Perintahkan Bukan Hanya Baik Tapi Kita Milih Yang Terbaik Para Ulama Menyebutkan Apa Yang Dimaksud Ucapan Yang Baik Jadi Mereka Baik Dari Sisi Intonasinya Jadi Ketika Intonasinya Baik Dari Sisi Artinya Menyampaikan Dengan Lembut Tidak Ada Intonasi Yang Kasar Dan Makna Dari Kalimat Itu Baik Semua Perkataan Yang Baik Insya Allah Bagus Tapi Tetap Ada Orang Menyampaikan Kalimat Yang Baik Dengan Nada Yang Kasar Jamaat Tidak Sedikit Rumah Tangga Yang Hancur Hanya Dengan Sebuah Kata-kata Yang Kasar Dia Merasa Tersakiti Kemudian Bubar Itu Rumah Tangga Berapa Berapa Banyak Teman Yang Berduaan Selalu Berduaan Gara-gara Satu Kata Gak Pernah Lagi Keduanya Menyapa Kembali Maka Allah Perintahkan Agar Kita Mengatakan Yang Baik Di Dalam Al-Quran Berkaitan Dengan Lisan Ini Allah Menyebutkan Bagaimana Anak Sama Orang Tuanya Berkaitan Dengan Lisan Di Surah 23 Ketika Orang Tuanya Sudah Tua Subhanallah Allah Itu Punya Pesan Khusus Memang Bagaimana Seorang Anak Menghadapi Orang Tuanya Yang Sudah Sepuh Di Disini Di Ayat 23 Surah Lisan Allah Mengatakan Pesan Khusus Dari Allah Bagaimana Anak Menghadapi Orang Tuanya Yang Sudah Sepuh Dia Yang Nasi Orang Tuhan Dia Yang Sukses Dia Yang Kuat Allah Mengatakan Wa'ab Ucapan Yang Menyelamatkan Dirinya Dan Tidak Nyakitin Orang Lain Maka Ini Menjadi Koidah Penting Buat Para Jamaah Yang Suka Komen Dimana Dimana Aja Ada Yang Komen Nya Itu Menuduh Menuduh Orang Mencacimaki Apalagi 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 Ibu Berbantah Bantahan Terus Ngadu Domba Apa bedanya Sama Namima Beda Kan Bahasa Harap Namima Ya Betul Nah Ngadu Domba Kemudian Banyaklah Yang Disebabkan Ucapan Ucapan Kekufuran Kesyirikan Itu Isang Yang Mengatakan Hari Ini Yang Akan Kita Kaji Adalah Yang Berkaitan Dengan Ujaran Kebencian Yang Bikin Di Siang Hari Puasa Sunnah Bukan Ramadan Beda Spesial Perempuan Ini Sebenarnya Dari Sisi Ibadah Cuma Wafi Lisaniha Syahrun Menyakiti Tetangga Tetangganya Ada Perempuan Yang Ngomongnya Pedas Subhanallah Perempuan Itu Ada Dua Kalau Anda Salah Dibenarkan Ada Perempuan Yang Wajahnya Pedas Iya Ada 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 Kelihatan Yang Ini Di neraka Tempatnya Dia Jamaah Amalan Nanti Itu Akan Ditimbang Sehingga Ternyata Dosa Lisannya Ini Lebih Berat Daripada Solat Malam Dia Dan Puasa Dia Wakilalahu Lalu Lain Sok Berbicara Satu Nilai Islam Yang Harus Dimiliki Oleh Orang Islam Lisannya Tidak Menyakitin Orang Lain Jamaah Kadangkala Kita Itu Merasa Sudah Baik Ustaz Ana Gak Pernah Nyakitin Orang Lain Tapi Kenapa Orang Lain Sakit Hati Sama Dia Ini Merasa Tidak Pernah Menyakitin Orang Lain Tapi Banyak Orang Lain Sakit Hati Sama Dia Itu Ibu Ibu Masih Disini Ada Tempat Kayaknya Hah Iya Bisa Masuk Ke Allah Salam Laisal Mu'min Bit Ta'an Orang Mu'min Kasar Kadangkala Ngomong Enggak Ini pertanda Orang gila Maaf Kita harus melakukan Berbicara tentang Ormas Banyak Ormas Indonesia Tapi Semua Yang Mu'min Satu Saudara Tidak Tidak Harus Sama Partainya Cuma Biasanya Partai Itu Mengkotak Kotakan Orang Sehingga Dilihat Bajunya Kuning Obeda Anah Merah Yang Satu Biru Kita Harus Gimana Itu Ada Ucapan Ibn Mas'ud Fadhal Ada InsyaAllah Ya Semuanya Al-Quran Kita harus Dengarkan Dengan Saksama Karena Allah Berbicara Dengan Kita Tapi Ada Keistimewaan Ketika Allah Mengatakan Wal Asri Itu Juga Ucapan Allah Innal Insya Fih Husin Tapi Kalau Ya Ayu Lathina Aman Apa Spesialisasinya Paling Tidak Usahakan Ibu Pulang Dari Sini Dicari Ada Papan Pengumuman Ditulis Di Papan Itu Semua Karya Real Hilangan Banyak Kebaik Satu Kumpul Apa Kata Allah Bisa Bisa Jadi Yang Dihina Itu Lebih Baik Daripada Yang Menghina Terus Kenapa Menghina Si Jamaah Nah Anda Kasih Hadiah Yang Pernah Menghina Yang Jawab Kenapa Menghina Kalau Kalau Semua Enggak Enggak Alhamdulillah Enggak Pernah Menghina Orang Yang Enggak Usah Jawab Yang Pernah Menghina Jawab Kenapa Menghina Orang Ya Sama Tadi Tuh Mengatakan Tuh Langsung Laporan Sama Nabi Alayhi Salatu Ya Rasulullah Aku Tadi Dikatakan Di Pondok Pesantren Itu Ada Satu Teman Namanya Nabil Dikenal Dengan Nabil Kata Nabil Kata Wallah Karena Bapaknya Suka Nyari Kodok Dulu Mungkin Akhirnya Anaknya Jadi Nabil Kata Ada Satu Namanya Hisham Copa Copa Itu Meludah Jadi Kenapa Dia Duk Badal Iman Itu Seburuk Buruknya Ucapan Ucapan Kefasikan Setelah Kau Beriman Masa Masih Mengatakan Hal Seperti Itu Barang Siapa Yang Belum Bertobat Fulana Ini Kayaknya Ngomongin Ana Fulana Dari Wajahnya Kelihatan Akhirnya Kita Tanya Tanya Sama Fulan Akhirnya Kita Apa Kalau Sekarang Itu Ada Yang Disadap Pembicaraannya Lihat Fulana Bicara Hati Orang Berbisik Bisik Nah Silahkan Hadis Ini Sering Kita Dengar Tapi Kita Ngin Dengar Dari Jamaah Sekarang Siapa Orang Yang Bangkrut Gak Boleh Buka Sheik Google Lagi Nah Orang Bangkrut Itu Yang Kayak Apa Mana Yang Mau Jawab Jamang Kalau Kita Enggak Ingat Dengan Hadis Ini Meriwayatkan Hadis Itu Boleh Dengan Makna Artinya Tidak Harus Dengan Lafad Tekstual Enggak Dengan Makna Sehingga Kita Kalau Hadis Ini Ada Sama Kita Kita Kan Tahu Oh Hari Ini Kayaknya Solatnya Anak Abis Malam Hari Anak Tadi Ngomong Fulan Anak Terim Lakukan Kayaknya Habis Palan Hari Bisa Jadi Seperti Itu Makanya Hisap Muhasab Dan Dikatakan Hisaplah Diri Kalian Sebelum Kalian Dihisap Nanti Itu Itu Buat Orang Yang Punya Ilmu Hisap Kalau Enggak Punya Ilmu Hisap Dia Enggak Akan Tahu Kalau Hari Itu Dia Bangkrut Atau Tidak Dia Merasa Alhamdulillah Hari Ini Sodak Hari Ini Sholat Hari Itu Itu Macam Tapi Tadi Engkau Melakukan Sesuatu Kesalahan Yang Membuat Semua Amalan Hilang Siapa Yang Mau Jawab Nah Fadol Iya Silahkan Siap Orang Yang Bawa Amalan Setinggi Gunung Ketika Di Padahal Masa Nah Tapi Kemudian Amalnya Itu Ketika Dikembang Dia Akan Berhampuran Seperti Duk Yang Semang Gak Apa Kasih Hadi Yang Kecil Bu Iya Itu Bukan Orang Itu Bangkrut Juga Sebenarnya Tapi Ada Hadith Yang Memang Nabi Mengatakan Muflis Bangkrut Masya Allah Tanya Hadi Anda Kasih Yang Besar Kalau Bisa Jawab Nah Fadol Kasih Mic Yang Belakang Yang Tanya Hadiahnya Apa Ini Susah Jawab Orang Yang Datang Pada Hari Kiamat Dengan Membawa Pahala Shorat Kuasa Zakat Dan Haji Tetapi Dia Memiliki Banyak Salah Antara Orang Lain Mencelah Menyakiti Mengunuh Lalu Dia Bagi-bagikan Pahala Yang Dia Untuk Kesalahannya Dan Dia Sampai Habis Dan Mungkin Masih Ada Sisa Dari Orang-orang Yang Nuntut Sama Dia Nah Betul Sahih Ini Hadith Muflis Jadi Tadi Yang Jawaban Pertanya Pertama Itu Sama Sebenarnya Orang Itu Bangkrut Tapi Bangkrutnya Bukan Karena Orang Lain Bangkrutnya Karena Diri Sendiri Itu Orang Yang Membawa Pahala Seperti Gunung Kemudian Allah Jadikan Debu Berterbangan Kenapa Karena Orang Ini Kalau Sedang Sendirian Dia Melanggar Aturan Aturan Allah Tapi Ketika Ada Orang Dia Ba'at Dia Ba'at Nah Kalau Yang Bangkrut Tadi Itu Karena Memang Bangkrutnya Itu Disebabkan Utang Orang Orang Bangkrut Itu Adalah Orang Yang Asetnya Tidak Cukup Untuk Menutupi Utangnya Itu Orang Bangkrut Seperti Itu Yang Tadi Disebutkan Rasulullah S.A.W. Mengatakan Atadruna Malmuflis Kalian Tahu Siapa Orang Yang Bangkrut Para Sahabat Mengatakan Orang Bangkrut Di Kita Orang Yang Tidak Punya Uang Dan Tidak Punya Aset Itu Bangkrut Fakala Lalu Nabi S.A.W. Mengatakan Innal Muflisa Min Ummati Orang Yang Bangkrut Dari Ummatku Men Yahti Yaum Al-Qiyama Bisolatin Orang Yang Datang Pada Hari Kiamat Dengan Pahala Sholat Wasiyamin Wazakati Dengan Pahala Puasa Dengan Pahala Zakat Wayahti Tapi Dalam Kondisi Dia Telah Mencelah Fulan Mencaci Maki Fulan Menuduh Fulan Dia makan Hartanya Fulan Dia Kucur Kendarahnya Fulan Dia Pukul Fulan Artinya Hablum Minallah Orang Ini Bagus Tapi Hablum Minan Naseng Buruk Apa Apa yang Terjadi Orang Orang Itu Datang Menuntut Kepada Allah Fulan Melakukan Itu Kepadaku Fulan Ngambil Hartaku Fulan Menipu Aku Fulan Mencelah Aku Banyak Orang Yang Datang Dan Hati Hati Khususnya Kalau Kita Mencelah Orang Banyak Gimana Mencelah Orang Banyak Mencelah Suku Itu Masalah Contohnya Gimana Oh Orang Arab Ini Semuanya Gak ada Yang Bener Itu Gak Boleh Gimana Dituntut Sama Orang Arab Semuanya Habis Pahlanya Kalau Di Indonesia Padangkala Suku Jawa Suku Sunda Suku Ada Cerita Orang Masya Allah Ini Seorang Ibu Ngatakan Saat Ana Gak Mau Nikahkan Anak Ana Sama Suku Padang Orang Padang Sama Orang Sunda Gak Ada Ada Apa Kalau Disalahkan Sukunya Subhanallah Dia Punya Menantu Campuran Padang Sama Sunda Allah Kasih Kirim Subhanallah Gak Boleh Apalagi Mencelah Orang Banyak Bahaya Pahala Kita Akan Habis Maka Orang Orang Datang Menuntut Pada Waktu Itu Gak Ada Mas Gak Ada Perah Gak Ada Lagi Harta Yang Dia Miliki Yang Ada Dia Bawa Pahala Maka Orang Ini Nuntut Dikasih Pahalanya Orang Ini Nuntut Dikasih Pahalanya Sampai Pahalanya Habis Ternyata Masih Banyak Yang Menuntut Apa Yang Terjadi Maka Orang Yang Disakit Itu Dosanya Diambil Dikasihkan Kepada Orang Kemudian Dilemparkan Kedalam Apin Raka Itu Jamaah Bagaimana Orang Orang Yang Tidak Menjaga Lisannya Yang Dikatakan Lebih Tajam Daripada Pedang Wallahi Sahih Kalau Kita Ditebas Leher Kita Di Dunia Selesai Mati Selesai Tapi Kalau Kita Menjelak Orang Lain Ternyata Celaan Kita Itu Akan Memasukkan Kita Kedalam Apin Raka Nah Untuk Berhandari Sekarang Kita Berbicara Tentang Obat Bila Kita Telah Melukai Hati Orang Gimana Kalau Kita Sudah Subhanallah Dulu Tidak Faham Waktu Sekolah Itu Suka Mencaci Waktu Di Kelas Itu Merasa Lebih Baik Menghina Fulan Bagaimana Sekarang Maka Ada Satu Obat Untuk Mengobatin Hati Yang Telah Kita Lukai Apa Minta Maaf Minta Maaf Datang Ke Dia Aku Minta Maaf Aku Telah Melakukan Kesalahan Mudah Mudah Engkau Memaafkan Aku Dan Jangan Merasa Hina Ketika Minta Maaf Karena Ada Orang Kalau Minta Maaf Merasa Dia Itu Apa Orang Rendahan Padahal Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Wama Wama Zagallahu Abdan Bi Afwin Illa Izzah Tidaklah Orang Itu Dengan Maaf Kecuali Dia Tambah Terhormat Orang Yang Minta Maaf Terhormat Orang Yang Memaafkan Terhormat Tapi Tidak Semua Luka Terobati Dengan Hanya Ucapan Maaf Wallahi Sahi Kita Datang Minta Maaf Dia Kayaknya Berat Untuk Memaafkan Kita Akhirnya Luka Itu Tetap Ada Di Hati Kita Berapa Banyak Di Antara Kita Yang Menolak Obat Ini Sehingga Hidup Hatinya Itu Terluka Lukanya Menganga Bahkan Menjadi Borok Yang Penuh Belatung Gara-gara Kita Yang Tidak Memaafkan Artinya Kalau Ada Orang Mengatakan Nusa Hati Kalau Sudah Terluka Tidak Mungkin Bisa Terobatin Bisa Terobatin Cuma Engkau Tidak Ingin Sehat Tidak Ingin Sembuh Ada Orang Yang Tidak Mau Sembuh Karena Dia Seperti Seorang Yang Datang Ke Dokter Dia Tau Sakit Ini Itu Dokter Dikasih Obat Tapi Obat Nggak Diminum Sembuh Enggak Nggak Bakalan Sembuh Maka Tugas Orang Yang Telah Melukai Hati Orang Lain Adalah Meminta Maaf Datang Meminta Maaf Kalau Ternyata Tidak Dimaafkan Maka Engkau Harus Terus Berbuat Baik Buat Orang Itu Engkau Doakan Dia Punya Rizki Kau Sodaqah Buat Dia Buat Orang Yang Pernah Kau Sakiti Karena Kelak Dia Akan Menuntut Di depan Allah S.W.T. Kelak Boleh Dia Menuntut Boleh Itu Hak Dia Orang Tidak Memaafkan Boleh Jaman Bapak Enggak Anak Memaafkan Anak Tuntut Di depan Allah S.W.T. Itu Hak Dia Dia Menuntut Maka Kita Perlu Takut Kalau Sudah Urusannya Sama Allah Itu Sudah Paten Kalau Sudah Di hadapan Allah Nanti Tuntutannya Ini Hantum Harus Siap Dengan Pahala Karena Nanti Yang Diambil Itu Adalah Pahala Kalau Kita Sudah Banyak Berbuat Baik Buat Orang Ini Di Dunia Insya Allah Pahalanya Cukup Artinya Orang Yang Pernah Kita Sakitin Kita Doakan Ketika Di malam Hari Allah Fulana Ampuni Dosanya Allah Fulana Mudah Mudah Diberkahin Keluarganya Fulana Mudah Mudah Dimasukkan Kesurgamu Ya Allah Padahal Fulana Itu Tidak Memaafkan Anti Anti Tapi Terus Berdoa Buat Fulana Sehingga Nanti Cukup Mudah Mudah Pahala Nanti Cukup Untuk Menebus Kesalahan Itu Tapi Buat Orang Yang Menolak Obat Yang Orang Sudah Datang Minta Maaf Kemudian Dia Tidak Minta Maaf Allah Berfirman Di Surat An-Nahl Ayat 126 Allah Mengatakan Wain Aqabtum Fa Aqibu Bimithli Ma Uqibtum Bihi Kalau Kalian Hendak Memberikan Sanksi Kepada Orang Yang Telah Menyakitin Kalian Kepada Orang Yang Telah Berbuat Salah Kepada Kalian Maka Berilah Sanksi Yang Setara Dengan Yang Kalian Terima Tapi Kalau Kalian Sabar Itu Lebih Baik Kalian Tidak Membalas Itu Lebih Baik Allah Katakan Lahua Khairun Lissabirin Jadi Ini Yang Lebih Baik Jadi Kalau Ditanya Lebih Baik Mana Kita Tidak Memaafkan Atau Memaafkan Memaafkan Allah Mengatakan Khudil Afwa Wa Mur Bil Urfi Wa Arid An Lijahilin Khudil Afwa Jadikan Maaf Itu Sebagai Modal Terus Untuk Menghadapi Orang 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 Memberikan Kesalahan Kasih Maaf Tapi Kasih Maaf Jangan Cuma Dikasih Maaf Allah Katakan Wa Mur Bil Urfi Kita Perlu Memberikan Pengarahan Buat Orang Itu Ketika Orang Itu Datang Minta Maaf Kita Maafkan Lalu Kita Sampaikan Tapi Kalau Bisa Jangan Ulangin Lagi Itu Arahan Berusahlah Untuk Jadi Lebih Baik Karena Itu Lebih Baik Tentunya Memaafkan Kemudian Di Surah Shura Ayat 40 Surah Shura Ayat 40 Allah Mengatakan Wajaz Wajazau Sayyiatin Sayyiatun Mithluha Faman Rafah Wa Aslah Fa Ajruhu Ala Allah Inna Allah La Yuhib Zalimi Kata Allah Balasan Untuk Keburukan Adalah Keburukan Yang Sepertinya Ini Rahmat Allah Jemaah Kita Berbuat Dosa Satu Dibalas Satu Kita Berbuat Kebaikan Satu Dilipat Gandakan Jadi Sepuluh Sampai 700 Kali Lipat Tapi Kalau Berbuat Salah Kesalahan Itu Allah Hitung Satu Ya Satu Allah Katakan Kebalasan Buat Keburukan Keburukan Yang Sama Kita Disakitin Kita Dicelah Kita Celah Juga Orang Itu Boleh Sesuai Celaan Yang Kita Berikan Kepada Itu Umpamanya Orang Itu Menyebut Kita Maaf Bodoh Dia Mengatakan Ya Jahil Kita Boleh Enggak Membalas Dia Dengan Mengatakan Ya Jahil Boleh Tapi Itu Tidak Baik Allah Katakan Faman Afa Wa Aslaha Fa Ajruhu Ala Allah Barang Siapa Yang Memaafkan Wa Aslaha Dan Memperbaiki Ini Penting Karena Ada Orang Jangan Dimaafin Ada Orang Melakukan Kesalahan Jangan Dimaafin Kenapa Orang Ini Sudah Berulang Kali Perlu Dikasih Pelajaran Tapi Ada Orang Yang Enggak Sengaja Antum Naik Anti Naik Mobil Ditabrak Kira Kira Sengaja Enggak Dia Nabrak Boleh Enggak Kita Minta Ganti Boleh Kita Maafkan Tapi Kita Minta Ganti Boleh Tapi Kita Maafkan Lalu Kita Tidak Minta Ganti Itu Yang Lebih Baik Kenapa Orang Ini Enggak Sengaja Namun Kalau Yang Nabrak Itu Anak Anak Geng Motor Kita Tahu Yang Memang Kalau Naik Motor Itu Aduh Dari Kenal Potnya Kita Tahu Dia Nabrak Kita Jangan Maafin Tujuannya Memperbaiki Kalau Dimaafkan Ya Dia Merasa Nggak Apa-apa Lagi Nabrak Mobil-mobil Orang Tapi Dengan Dia Dipenjarakan Mempamanya Diminta Tanggung jawabnya Mudah-mudahan Tadi Aslah Memperbaiki Dia Jadi Kalau Maaf Kita Itu Memperbaiki Dia Maafkan Kalau Maaf Kita Membuat Orang Itu Semakin Menjadi Jadi Jangan Dimaafin Karena Kita Ternyata Memiliki Peran Membuat Orang Itu Berbuat Jahat Allah Katakan Faman Alfa Wa Aslah Fajruhu Alallah Pahalanya Siapa yang Nanggung Allah Bayangkan Subhanallah Ada Sebuah Ungkapan Kalau Ada Anak Buah Ada Anak Buah Ribut Lalu Bosnya Ngomong Udah Maafkan Dia Apa Yang Kau Ingin Kau Kasih Kira Kira Dimaafkan Tidak Sama Dia Tau Bosnya Alhamdulillah Kesempatan Naik Pangkat Ya Bos Anak Maafkan Tapi Anak Naik Pangkat Itu Kita Memaafkan Bagaimana Kalau Allah Yang Nanggung Pahalanya Allah Minta Apa Saja Allah Kasih Fajruhu Ala Allah Allah Tidak Suka Kepada Orang Yang Berbuat Zalim Tapi Allah Cinta Kepada Orang Yang Suka Memaafkan Tetap Orang Yang Melakukan Kesalahan Itu Ada Perhitungannya Sama Allah Ada Karena Dia Melakukan Kesalahan Jadi Jemaah Rahimah Allah Berusahlah Kita Untuk Memaafkan Orang Yang Menyakiti Hati Kita Ini Untuk Mengobatin Sakit Hati Kita Tapi Kalau Ibu Ibu Tidak Kepingin Sembuh Tidak 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 Hak Allah Perintahkan Kepada Abu Bakar Kepada Para Sahabat Mereka Memaafkan Melupakanlah Kesalahan Orang Itu Apakah Kalian Tidak Mau Diampuni Oleh Allah Dosa Dosa Kalian Wallahu Wafurrahim Maka dengan kita Memaafkan Derajat kita Naik Dan kita Tidak Sakit Hati Sembuh Sakit Hatinya Orang tua Khususnya Orang tua Kalau sakit Hati Sama anak Tidak Enak Ada orang tua Yang sakit Hati Sama menantu Susah Hidupnya Ada menantu Yang tidak Suka Sama Mertuanya Karena Tidak Suka Sama Mertua Anak Kesian Hidupnya Kenapa Karena Dia menanggung Sakit Itu Kita Masuk Ke sesi Tanya Jawab Silahkan Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Barakallahu Ini mungkin Cuma ada Dua Pertanyaan Kalau Lihat Ibu-ibunya Kayak Gini Assalamualaikum Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Nah Nah Iya Masya Allah Dia memang berkaitan dengan Hukuman yang diterima oleh seorang di dunia ini Jadi hukuman-hukuman yang memang sudah ada batasannya yang disebut hudud Orang yang Orang yang Mencelah Umpamanya diderah Dipecut Atau dipenjarakan Orang yang Menuduh orang lain berzina Itu akan di Hukumnya dalam Islam Dipecut 80 kali Apakah dengan dia Menerima hukumannya di dunia Sudah selesai Selesai Urusannya selesai Artinya orang ini gak bisa nuntut di akhirat Nanti gak ada Sudah diambil haknya dia Di dunia Kiranya seperti itu Tapi apakah sekarang posisinya sama Ustaz kayak tadi Pencemana Baik dia di pembicara Menjara misalnya 5 bulan Sama juga Dia gak bisa nuntut nanti di akhirat Iya Haknya dia sudah diambil di dunia Jadi Ada hukum-hukum dalam Islam itu Yang sudah Ditentukan Umpamanya Zina Diderah berapa? 100 kali Mi'atajaldah Kalau dia di dunia Hanya diderah 50 kali Berarti masih ada Separuh dia belum ambil Tapi ada hukum-hukum yang kembali kepada hakim Hakim yang menentukan Apa hukumannya Setelah dilihat Ternyata tingkat kesalahannya ini Tadi pencemaran nama baik Seperti di Medina Ada kasus Di Mahkamah Medina itu Orang itu setelah masuk ke pengadilan Hakim menentukan hukumannya sekian Sudah Dia mendapatkan haknya Intinya orang itu mendapatkan Hak dia sudah Dengan dia dihukum Dan tentunya kembali kepada Hakim berapa Furnis yang diberikan kepada Sebenarnya Kepada orang itu Di akhirat insyaallah Dia tidak mendapatkan Tuntutan dari orang itu Dosa yang lain tetap gitu Cuma tuntutan dari orang ini Insyaallah sudah selesai Seperti itu Nah Ya di belakang tuh Kemana micnya Yang tanya disana Micnya kesitu Oh sudah dapat Oh dua micnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berkaitan dengan Lisan tadi Pak Ustadz Pertanyaan saya Kan terkadang kita Ngedomel dalam hati Contoh Misal lagi Sambal di masjid ini Suhu sampai 40 derajat Terkadang kita ngedomel Ya Allah kok suhu sampai 40 derajat Gini panas banget Kayak oven gitu Iya Contoh lain Misal di Indonesia lagi Hujan deras Sampai banjir Seperti itu kan Terkadang kita ngedomel Ya Allah Kapan hujannya berhenti Nah Nah pertanyaan saya Apakah Sanksinya Dari Allah Apabila Kita suka ngedomel Seperti ini Meskipun Cuma dalam hati Itu aja Pak Ustadz Ya Sata Lakhir Kalau masih dalam hati Aman Iya Tapi kalau sudah keluar Itu yang ada sanksinya Makanya kalau hujan Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW Ketika hujan Apa yang boleh ucapkan Allahumma sayiban Nafi'an Jadi ketika hujan itu Ngedomelnya itu Ngomong Ya Allah mudah-mudahan Jadi hujan yang bermanfaat Kita kan gak tahu Kita kadang-kadang Mau acara ini Itu gara-gara hujan Aduh hujan Ini gak berhenti-berhenti Seharusnya yang keluar Dari lisan kita Itu ucapan yang baik Allahumma sayiban Nafi'an Ya Allah mudah-mudahan Menjadi hujan yang bermanfaat Kalau Memanya Panas Ya Allah ini kayaknya Memang mau Musim kurma Biasanya kan kurma itu Akan matang Kalau musim panas Usahakanlah Yang keluar dari lisan kita Itu ucapan-ucapan Yang baik Memang Rasulullah SAW Menyebutkan Bahwasanya Panas itu Termasuk dari neraka Jahannam Betul Jadi ketika panas Membara Apa yang kita ingat Seharusnya Api neraka Kita ngerti Ya Allah ini panas Dari api neraka Gimana panasnya Neraka Sehingga hal itu Membuat kita Berdoa Allahumma ajirna Minan nar Allahumma ajirna Ya Allah Panasnya banget ya Disini ya Gak apa-apa kita mencapkan itu Tapi isinya adalah Berdoa kemudian Kepada Allah SWT Karena kita lihat di Indonesia Hujan itu bisa jadi petaka Di pacitan kita lihat Hujan yang begitu derasnya Jadi balak dan agar Buat mereka Maka berusaha Untuk meminta kebaikan Kepada Allah Ketika ada angin Ketika ada angin Yang kencang Apa doa Nabi Alayhi salatu wassalam Ya Allah Aku mohon kebaikan Yang ada di angin ini Ya Allah Jadi bukan Ungkapan-ungkapan Yang Yang akhirnya Nanti bermasalah Buat kita Barakallahu fiqh Ada orang jamaah yang Hidupnya itu Susah karena Tidak bersyukur Kalau musim hujan Kita akan Ngedumel Kenapa hujan Ketika musim panas Kita akan ngedumel Kepada panas Ketika musimnya baik Kita akan bersyukur Enggak biasanya Biasa aja Karena kita memang Biasa mencela Jadi usahakan kita Mensyukuri nikmat yang Allah memberikan Kepada kita Barakallahu fiqh Ada yang lain ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau tanya Ini biasa kejadian gitu Biasanya ada orang yang mencela kita Pemzalimi kita Kemudian mereka sudah Minta maaf kita Kita sudah memaafkannya Tapi Di saat kita ketemu sama orang Itu lagi Kita ingat lagi Bapak Ustaz Kalau kita pernah Disakiti Terus Bagaimana mencela Bagaimana mencela Kemudian kalau ketemu orang itu Teringat dengan luka itu Apakah bermasalah Sebenarnya enggak masalah Asalkan kita bisa jaga Hati Artinya kita sudah maafkan Kita berusaha untuk Ya Berbuat baik sama itu orang Kita berusaha untuk tersenyum Walaupun berat Kita karena Kesalahan dia itu Enggak mudah untuk dimaafkan gitu Tapi kita berusaha untuk memaafkan Dan itu perjuangan Maka yang memaafkan ini jamaah Itu tidak akan mampu melakukannya Kecuali orang-orang Orang-orang besar Orang-orang yang berhati besar Tapi kalau hati dia masih Belum bisa memaafkan Ada orang Rasulullah SAW Subhanallah Kejadian Siapa yang membunuh pamannya Wahsy Nabi AS itu menerima wahsy Cuma minta kepada wahsy Supaya tidak Menampakkan wajahnya Kenapa? Bukan Nabi Enggak memaafkan wahsy Tapi kalau melihat wahsy Nabi ingat Hamzah Jadi sedihnya itu Teringat kembali gitu Wajah itu mengingatkan kepada Pamannya Yang beliau begitu cinta kepada pamannya Radiyallahu ta'ala anhu Maka terkadang memang Untuk Menghilangkan trauma itu Ya tidak berjumpa memang Kemudian jamaah Kalau berjumpa Jarang ketemu Itu kangen Tapi kalau sering ketemu Bosan kadangkala Apalagi kalau bertemu dengan orang yang Telah menyakitin kita Namun tetap berusaha Tetap berusaha untuk Memaafkan Mengobatin hati Supaya luka itu Benar-benar hilang Hadawallahu'alam Nah Ada yang lainnya Ada yang lainnya Ya Tafak tolong Masya Allah Ada yang bangga dengan pedasnya Dia merasa dirinya Fair Belang-belangkan Tidak menafik gitu kan Tidak palsu gitu Sehingga dia menggunakan Riset pedasnya itu sebagai Sarangan kejujuran bagi dia gitu Mengungkapkan ekspresinya Dan pendapatnya Nah terhadap orang-orang Seperti itu Nah himunkannya seperti apa Karena ada risiko juga Ketika kita mengasihati Kita dipedesin gitu Atau misalnya Posisi orang tersebut Ada di atas kita Misalnya secara Bisa orang tua Bisa Tante, bibi Atau misalnya Tua Ataupun Bisa jadi atas Seperti itu Itu Seperti apa Nah himunkar Yang bisa kita lakukan Iya Subhanallah jala Subhanallah ya Iya ini Munculnya Permasalahan seperti ini Ada orang-orang yang bangga Dengan lisan pedasnya Karena Beranggapan Dengan lisan pedasnya itu Dia bisa menegur orang Dia gak munafik Tadi Ini pernah terjadi Di masa Rasul S.A.W Dan Nabi tegur langsung Aisyah Ketika Nabi Al-S.A.W bersama Aisyah Tau-tau ada gerombolan Orang Yahudi Yang mengatakan Assamu Alaikum Apa artinya Assamu Alaikum Semoga kalian mati Itu mengatakan Kepada Nabi Muhammad S.A.W Semoga engkau mati Ya Muhammad Apa kata Aisyah Mendengar hal itu Lihat jawaban Aisyah Dan jawaban Nabi Al-S.A.W Aisyah Karena melihat Suaminya disakiti Kekasihnya disakiti Langsung membalas Dengan ungkapan Yang pedas Mengatakan Wa Alaikumussalam Semoga kalian Semua mati Dan kalian mendapatkan Amukan dari Allah Dan dilaknat Sama Allah Kata Nabi Al-S.A.W Kepada Aisyah Mahlan Ya Aisyah Pelan-pelan Aisyah Yang lembut Kata Nabi Al-S.A.W Ya Rasulullah Apakah engkau Tidak mendengar Ucapan mereka Artinya Ucapan itu Pantas mendapatkan Balasan Seperti yang Diungkapkan Aisyah Menurut Aisyah Lalu apa Kata Nabi S.A.W Amasam iti Ma'kulti Ma'kultu Apa engkau Tidak mendengar Apa yang Aku ucapkan Nabi Mengatakan Wa'alaikum Dan semoga Kalian juga Selesai Artinya Jawaban itu Kadangkala Harus Dipikirkan Jemaah Rasulullah S.A.W Mengatakan Kepada Aisyah Ma'kana Rifku Fisya'in Illa Zana Tidaklah Kelemah Lembutan Itu ada Dalam sesuatu Kecuali Akan Menghiasinya Menjadikan Itu indah Wa Manuzi Amin Syai'in Illa Zana Dan tidak Dicabut Dari satu Tempat Kecuali Akan Memperburuknya Jadi Kalau tadi Orang itu Merasa Dengan Ucapan Yang pedas Dia 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 Baik Dengan Ucapan Itu Sebenarnya Tidak Dia Mencoreng Diri Dia Sendiri Kemudian Bagaimana Menasihatin Dia Rasulullah S.A.W Yusrah Ali Imran Anda lupa Ayat berapa Allah Mengatakan Fabima Rahmatin Minallahi Lintalahum Atas Dasar Rahmat Allah Kepadamu Engkau Bisa Berlemah Lembut Dengan Mereka Andai Kata Engkau Kasar Ngomongnya Keras Hatinya Orang-orang Kan Kabur Darimu Maka Sampaikan Kepada Orang Dengan Cara Yang Baik Sebenarnya Orang-orang Itu Suka Mendengarkan Teguran Dari Fulan Dari Paman Dari Apa Tapi Kalau Bisa Memang Yang Lembut Menegur Mereka Bukan Berarti Orang Yang Lembut Ini Tidak Berani Mengungkapkan Kebenaran Bukan Tapi Demi Mendapatkan Kebaikan Jadi Untuk Ya Mungkin Kita Bahasnya Bukan Menegur Tapi Duduk Sama Mereka Membahas Tentang Sebuah Ayat Umpamanya Kita Ngobrol Sama Mereka Coba Tadi Di surat Di surah Ali Imran Kita Katakan Kepada Kepada Dia Yuk Kita Bahas Satu Ayat Nah Ayat 159 Surat Ali Imran Ayat 159 Kita Ngomong Sama Dia Gimana Kalau Kita Bahas Ayat Ini Bahas Berdua Baca Artinya Macem Macem Sehingga Paling Tidak Dia Sadar Nabi Saja Nabi Saja Sallallahu Sallam Kalau Kasar Ngomongnya Ditinggalin Orang Apalagi Kayak Kita Yang Tujuan Kita Untuk Belak Belakan Untuk Menegur Aku Terus Terang Ngomong Di Belakang Kalau Ternyata Itu Menyakiti Hati Dia Maka Kita Melakukan Kesalahan Apakah Tidak Bisa Memilih Kata Kata Yang Lain Rasulullah Sallallahu Sallam Menyuruh Agar Pakai Kalau Allah Ingin Kebaikan Kepada Satu Keluarga Ini Kita Perlu Pelajari Kalau Allah Ingin Kebaikan Kepada Satu Keluarga Allah Akan Turunkan Kelemah Lembutan Di Keluarga Itu Jadi Bapaknya Lembut Ibunya Lembut Anak Anak Jadi Orang Yang Lembut Tapi Kalau Allah Ingin Keburukan Allah Cabut Kelembutan Apa Kelembutan Dari Mereka Sehingga Pokoknya Keluarga Sana Kasar Ngomong Pedas Kadangkala Orang Kalau Mau Melamar Keluarga Sini Janganlah Keluarganya Ngomongnya Gak ada Yang Enak Kiranya Seperti Itu Dan Terus Kalau Ngasih Tahu Orang Itu Jangan Di Depan Orang Lain Jangan Di Depan Orang Lain Subhanallah Barakallahu Fikm Masya Allah Ada yang Panggil Mamanya Ada yang lainnya Nah Silahkan Nah Selama Masih Dalam Hati Gak Bapak Kalau Sudah Keluar Berbahaya Kadangkala Dalam Hati Tapi Kita Sudah Mulai Tadi Cari Cari Tahu Awalnya Kan mulai Di hati Memang Jadi Kalau Sudah Keluar Dilisan Itu Yang Berbahaya Tapi Kalau Dalam Hati Kita Berusaha Untuk Menepisnya Menghilangkannya Gak Apa Tapi Kalau Sudah Itu Dalam Hati Kemudian Kita Mulai Ingin Memperkuat Sudah Itu Untuk Mencari Bukti Maka Itu Enggak Boleh Terus Jamaah Tadi Anda Sampaikan Ada Prasangka Yang Boleh Karena Memang Ada Buktinya Ini Orang Enggak Bener Usah Kita Ngeliat Orang Ini Gak Pernah Solat Tahu Tahu Berada Di Depan Toko Melihat Motor Kita Dalam Hati Ngomong Apa Kayaknya Menyuri Motor Boleh Kita Karena Orang Itu Bukan Orang Baik Memang Disini Kita Perlu Panggil Orang Tolong Jagain Takut Ini Terjadi Pencurian Karena Memang Orang Bukan Orang Baik Tapi Kalau Orang Baik Gak Boleh Kita Suudun Sama Dia Jadi Zon Itu Prasangka Itu Ada yang Boleh Ada yang Tidak Boleh Yang Boleh Kapan Prasangka Baik Yang Kedua Prasangka Buruk Yang Ada Buktinya Ada Penguatnya Memang Dia Melakukan Itu Itu Diperbolehkan Barak Barak Baik Silahkan Ini ada Pertanyaan Mengenai Tadi Yang Lebih Untuk Tidak Memaahkan Itu Misalnya Dia Sudah Berulang Kali Melakukan Hal Tersebut Itu Batasannya Seperti Apa Kalau Misalnya Kita Tidak Ada Kemampuan Untuk Memperbaiki Orang Tersebut Kemudian Kita Juga Tidak Memaahkannya Itu Ya Mana Apa Ini Yang Bisa Terlebih Menterahnya Banyak Bik Kita Tidak Ya Tadi Kalau Dikatakan Lebih Baik Mana Kita Tidak Bisa Memperbaiki Fulan Apakah Kita Tetap Memaafkan Atau Tidak Kalau Tidak Memaafkan Bikin Anti Jadi Sakit Hati Buat Apa Akhirnya Ya Udah Dimaafkan Sambil Didoakan Mudah Mudah Kita Tidak Bisa Memperbaiki Dia Tapi Allah Mudah Bisa Memperbaiki Dia Kan Ada Dua Manfaat Tadi Ada Manfaat Buat Kita Ada Manfaat Buat Dia Manfaat Buat Kita Kalau Kita Memaafkan Apa Kita Tapi Tapi Untuk Hukum Hukum Di Akhirat Nanti Jamal Ada Orang Yang Suka Menyakitin Orang Orang Jangan Berhutang Ini Orang Ini Ustaz Memang Kerjanya Ngutang Sana Ngutang Sin Dan Tidak Pernah Dibayar Lebih Baik Mana Kita Kita Maafin Orang Itu Atau Tidak Ibu Ada Orang Kerjanya Ngutang Sana Ngutang Sini Dan Tidak Pernah Bayar Bukan Tidak Mampu Bayar Dia Memang Tidak Bayar Kita Maafkan Atau Kita Tuntut Maafkan Jangan Tuntut Karena Orang Ini Melakukan Itu Apa Ya Jadi Kebiasaan Dia Dan Beda Dengan Orang Yang Tidak Mampu Membayar Cerita Rasul Sallallahu Sallam Ketika Ada Seorang Yang Punya Anak Buah Kerjanya Nagih Utang Bosnya Ini Ngomong Kalau Engkau Bertemu Dengan Orang Kalau Engkau Bertemu Dengan Orang Yang Susah Untuk Bayar Maafkan Dia Artinya Dia Ingin Bayar Tapi Tidak Bisa Bayar Maafkan Yang Seperti Ini Tapi Kalau Ada Orang Yang Kerjanya Memang Utang Sana Utang Sini Dan Tidak Bayar Kita Sudah Lupakan Sudah Ana Tidak Akan Nuntut Sama Orang Itu Di Dunia Ana Menuntut Di Akhirat Selesai Artinya Dilupakan Supaya Kita Tidak Sakit Hati Kalau Kita Ingat Ingat Kan Kita Belum Bayar Utang Sama Fulan Tapi Kita Lupakan Tidak Ana Sudah Tidak Menagih Utang Itu Di Dunia Dan Tidak Akhirat Jadi Kembali Sebenarnya Kondisi Orang Itu Menentukan Mana Yang Dimaafkan Dan Mana Yang Tidak Dimaafkan Membunuh Syekh Menjelaskan Membunuh Itu Kadangkala Kita Perlu Maafkan Kalau Orang Itu Membunuh Memang Tidak Sengaja Artinya Tidak Ada Niatan Untuk Membunuh Karena Ribut Apa-apa Dia pegang Sesuatu Dia Tusukkan Ya Allah Ternyata Mati Temannya Tapi Kalau Ternyata Memang Dia Ini Suka Bunuh Orang Jangan Dimaafin Harus Dituntut Dia Paling Tidak Supaya Dia Jera Seperti Itu Maka Lihat Kondisi Tapi Secara Umum Memaafkan Itu Tetap Lebih Baik Sebenarnya Dengan Catatan Kita Bisa Memperbaiki Mereka Jemaah Taib Ustaz Menyambung Soal Hutan Apakah Ada Kewajiban Pada Diri Kita Jika Kita Mengetahui Seseorang Yang Memiliki Hutang Pada Beberapa Orang Yang Lain Sejauh Mana Kita Perlu Menyampaikan Mengingatkan Bahwa Dia Harus Membayar Hutang Atau Setidaknya Kalau Dia Belum Memiliki Kemampuan Untuk Mendatangi Orang Orang Yang Dia Hutang Itu Untuk Mengatakan Ketidak Sama Upannya Yang Pertama Itu Tadi Ada Ustaz Mengatakan Lisan Adalah Gayung Untuk Sumur Hati Apakah Itu Dari Hadid Antar Nah Iya Gayung Nah Mirrofa Berkaitan Dengan Pertanyaan Yang Pertama Tadi Bahasanya Ada Orang Yang Punya Hutang Sana Punya Hutang Sini Dan Dia Tidak Bayar Apa Tugas Kita Terhadap Orang Ini Atau Orang Yang Dia Mau Berhutang Lagi Tugas Kita Dua Berkaitan Dengan Orang Ini Kita Perlu Kasih Nasehat Nasehat Tadi Yang Disampaikan Yang Pertama Niat Untuk Membayar Insyaallah Bantu Bisa Membayar Niat Yang Pertama Yang Kedua Kita Kasih Nasehat Apabila Tidak Butuh Tidak Perlu Berhutang Karena Sekarang Kan Hutang Itu Jadi Gaya Jadi Gaya Hidup Jadi Antum Kalau Ibu Kalau Orang Kaya Raya Itu Punya Utang Kalau Tidak Punya Utang Itu Bukan Orang Kaya Malah Seperti Itu Jadi Utangnya Di Sona Utangnya Di Sini Bahkan Sebagian Perusahaan Besar Itu Ada Temen Yang Cerita Kita Ditawarin Hutang Ditawarin Hutang Udah Nih 5M Kita Kasih Terserah Mau Dipakai Enggak Dipakai Yang Penting Tertulis Berhutang Sampai Seperti Itu Sudah Jadi Gaya Buat Mereka Maka Tugas Kita Mengingatkan Dia Dengan Bahaya Hutang Mengingatkan Dia Tentang Bagaimana Seorang Yang Niat Untuk Ngambil Hutang Kemudian Kalau Orang Ini Hutang Sama Orang Lain Mau Hutang Sama Fulan Kita Perlu Kasih Tahu Fulan Fulan Bukan Mau Ngomongin Fulan Tapi Lihatlah Kondisi Dia Kalau Kiranya Dia Bisa Bayar Engkau Hutang Dia Paling Tidak Dengan Adanya Jaminan Jadi Kita Perlu Ingatkan Supaya Tidak Bertambah Hutang Dia Kita Kesian Sama Fulan Ini Karena Hutang Dia Akan Bertambah Kita Kasih Nasihat Seperti Itu Engkau Kalau Fulan Mau Hutang Asalkan Ada Jaminan Sehingga Dia Akan Membayarnya Berkaitan Dengan Lisan Itu Gayung Gayung Untuk Hati Ada Lupa Itu Ada Sebuah Asal Yang Mengatakan Hal Itu Asal Dari Seorang Sahabat Atau Dari Nanti Anak 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 Tapi Yang Jelas Lisan Itu Adalah Separuh Isi Hati Sebenarnya Orang Itu Bisa Mengetahui Atau Ada Ucapan Yang Mengatakan Lisan Itu Cerminan Hati Jadi Kalau Kita Mau Ketahu Orang Yang Dari 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 Lisannya Karena Kita Tidak Berbicara Baru Kita Tau Barakallah Fikum Insya Allah Anak 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 Sampaikan Barakallah Ada Yang Lainnya Alhamdulillah Jangan Dipaksa Orang Tanya Masa Orang Tanya Dipaksa Oh Iya Baik Kalau Kalau Sudah Kita Lanjutkan Kita Masih Ada Pertemuan Lain Nanti Insya Allah Pertanyaannya Disimpan Buat Pertemuan Yang Selanjutnya Insya Allah Saya Itu Cukup Apabila Yang Anda Sampaikan Benar Itu Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Dan Kurang Berkenan Itu Dari Dari Pribadi Allah Dan Rasulullah Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Subhanakallahumma Bihamdika Syahadu Assalamualaikum Warahmatullahi Orangat